Jadi disepsia ini apa? Disepsia ini adalah suatu spektrum gejala. Sebenarnya gejalanya yang orang awam bilangnya sebagai maher. Apa aja gejalanya? Ada nyari ulu hati, ada mual, ada muntah, begah, apa lagi? Cepat kenyang. Semua spektrum yang kita bilang sebagai disepsia. Disepsia ini kalau pertama kali orang datang, dibilangnya sebagai disepsia yang belum diinvestigasi. Jadi kita belum tahu penyebabnya kira-kira apa. Ini pertama kali pasien yang datang. Investigasinya gimana? Pertama, cari dulu ada nggak alarm symptoms. Ada alarm symptoms nggak? Nih, kayak ini. Usia tua, ada 55 tahun. Ada pedarahan asalansi dan atas. Hematemesis, melena. Hematemesis adalah muntah hitam. Melena adalah BAB hitam. Tanda ada pedarahan di saluran sana bagian atas. Nanti kita bahas lagi. Lalu, riwayat tukak peptik. Anemia. Berat badan turun 10% lebih sebab jelas. Anorexia. Dispagia. Dispagina adalah sulit menelan. Sulit menelan, ya. Kalau ordinofagia adalah nyari saat menelan. Jadi bedanya itu, ya. Ordinofagia, dispagia sulit. Lalu muntah hebat, keganasan di keluarga, dan masa pada abdomen. Kalau ada satu aja alarm symptoms, ya. Maka kita wajib endoskopi, ya. Kalau ada alarm symptoms. Langsung dirujuk. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan di endoskopi, misalnya apa? Tidak ada lesi, ya. Ada lesi. Disebutnya sebagai desepsia yang organik. Lesinya bisa apa aja? Bisa ulkus peptik, ya. Bisa gasis erosif, ya. Bisa pada apa? Pada pasien yang minum NSAID, ya. Atau steroid, jangka panjang. Atau jamu, ya. Atau kanker lambung. Tidak bisa. Nah, kalau dia tidak ada lesinya, ya. Tidak ada lesi, ya. Maka itu disebut sebagai desepsia yang fungsional. Nah, yang fungsional ini. Berarti dia kayak IBS tadi. Cuma bedanya ini di lambung masalahnya. Kalau IBS tadi kan di bagian usus. Di usukan. Tapi di lambung. Gitu, ya. Oke. Nah. Oke. Lanjut, ya. Maaf. Nah, berikutnya. Gejala dominannya. Yang tipe pertama, ya. Ada yang namanya post-prandial distress syndrome. Atau PDS. Nah, si PDS ini, ya. PDS ini dia. Dominannya apa? Gejalannya. Kalau maaf, Elizabeth Bea, boleh di-mute dulu suaranya. Atau moderator mungkin bisa dibantu. Di-mute kan host, ya. Bentar. Oke. Nah, kalau yang PDS-nya dia post-prandial distress syndrome, ya. Dia, gejalannya dominannya apa? Cenderung dominan yang begah, ya. Begah. Cepat kenyang, gitu ya. Mual. Gitu. Dia terkait dengan makan. Jadi, setelah makan, kok makan sedikit? Cepat kenyang, gitu ya. Itu yang post-prandial distress, ya. Nah, kalau yang epiglassic pain syndrome, ya. Namanya epiglassic pain, ya. Gejal dominannya apa? Dominannya nyari ulu hati. Dan dia nggak terkait sama makanannya. Jadi, mau makan, mau nggak, dia akan nyari, gitu. Nah, tapi ingat sekali lagi. Untuk bilang dia fungsional, ya. Harus dipastikan dengan endoskopi sebenarnya, gitu, ya. Endoskopi melihat, endoskopi tidak menemukan adanya lesi, maka fix, oke. Dia di sepiang fungsional, gitu. Nah, kriterinya dia harus berulang selama 3 bulan, gitu, ya. Berulang selama 3 bulan, dan, tapi setidaknya onsetnya harus sudah sejak 6 bulan. Jadi, maksudnya gimana? Oke, 3 bulan terakhir dia berulang. Nah, tapi dia sebenarnya onset pertama kali harus sudah sejak 6 bulan. Meskipun 6 bulan itu nggak harus berulang juga, gitu. Tapi berulangnya mesti 3 bulan terakhir, gitu, ya. Nah, berikutnya ini tadi, ya. Yang udah kita bahas, ya. Kalau ada tanda bahaya, endoskopi, ya. Kalau misalkan dia ada temuannya, ada lesinya, didemukan sebagai desi yang organik. Nah, kalau misalkan dia nggak ada tanda bahaya, ya. Tidak ada alarm, simptom, gitu, ya. Nah, kalau nggak ada, kita boleh terapi empiris, ya. Dengan apa? Dengan PPI trial, namanya. Kasihlah PPI, kayak misalnya omeprazole. Omeprazole, contohnya, ya. Meskipun sebenarnya banyak, nanti kita bahas, ya. Dua kali sehari selama 14 hari. Dua minggu, ya. Setelah dua minggu dilihat, ada respon nggak? Kalau iya, berarti ada perbaikan. Oke, terapinya lanjut. Sesuai dengan keluhannya. Berat apa nggak? Gitu, ya. Bisa sekali, bisa dua kali, gitu, ya. Atau bisa juga berhenti, langsung juga bisa. Kalau keluhannya belum-belah, hilang, gitu, ya. Kalau nggak ada perbaikan, oke, rujuk, ya. Buat di endoskopi, buat lihat nih, siapa tahu. Memang ada lesinya, jangan-jangan. Gitu, ya. Nah, kalau udah fix, oke, ini fungsional. Nggak ada lesi, gitu, ya. Pasiennya saling stres, cemas. Itu pencetusnya, kan, fungsional. Nah, sama kayak ABS tadi, ya. Pertama, apa? Yang terapinya, non-pharmakonya dulu, ya. Atasi pencetus. Itu apa? Stresnya itu. Atau cemasnya itu, ya. Dan modifikasi diet. Jangan apa, ya. Itu jangan makan yang bikin, desetnya kampuh, yang pedas, yang asam, gitu, gitu, ya. Nah, lihat lagi gejala dominannya. Sekarang tadi, ya. Kalau dia condong yang tadi, yang nyari perut, ya. Nyari ulu hati. Oke, terapinya bisa berikan first line, lah, PPI. Ya. Pomeperazol, lansopraazol, gitu, ya. Boleh juga ditambah dengan prokinetik. Biasanya sih dikombinasi, gitu, ya. Kayak apa? Domperidon tadi, ya. Domperidon. Atau apa? Citoprotektor. Kayak apa? Supralfat, ya. Dia gunanya untuk melindungi mukosa. Memberikan lapisan pelindung ke mukosa lambung, gitu. Terus, ya, sukralfat, ya. Dia sirup. Nah, kalau misalkan dia tipe yang kedua, ya. Tipe yang postran, dia distres syndrome, yang dia apa? Gampang kenyang, kembung, mual muntah, gitu, ya. Begah, gitu. Nah, first line-nya berikan PPI, ya. Prokinetik, ya. Si domperidon itu. Gitu. Biasanya juga sering, sih, dikombinasi aja langsung sama PPI-nya, ya. Pomeperazol, lansopraazol, gitu. Pesanya kombinasi langsung, gitu. Oke. Lihat responnya selama 4 sampai 8 minggu, ya. Kalau ada perbaikan, oke, yaudah. Terapi bisa di-stop atau sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan ada gejala ringan, bisa dikasih sesuai kebutuhan yang on demand, gitu. Kalau ada gejala, minum. Kalau enggak, enggak usah. Nah, kalau enggak ada perbaikan, setelah durasi waktu itu, ya, bisa kita alahkan juga ke dokter, apa, psikiateri, gitu, ya. Berikan terapi antidepresan atau ansiolitik, ya. Kayak apa tadi? Fluxetin, ametriptilin, atau apa, klobazam, gitu, ya. Kalau enggak ada respon, yaudah, rujuk ke penyakit dalam, ya, buat di endoskopi. Dipastikan apakah benar-benar tidak ada lesinya, gitu, ya. Oke. Putus-putus, ya, tadi, ya, untuk treatment-nya, ya. Oke, jadi tadi, ya, untuk yang tipe nyari ini, ya, dominannya nyari ulu hati, ya. Yang dominannya nyari ulu hati, berikannya PPI, utamanya, ya. Tapi biasanya langsung dikombain dengan prokinetik, kayak domperidon. Ditambah juga, biasanya sama sitoprotektor, kayak sucralfat, dia memberikan lapisan pelindung mukosa buat dilambungnya. Tipe yang pertama. Nah, kalau tipe yang kedua, yang tipe yang cepat kenyang, tadi yang PDS, tadi yang cepat kenyang, malam muntah, begah, first line-nya kasih prokinetik, yaitu domperidon. Meskipun sampai juga langsung, biasanya dikombain aja, ya, domperidon sama PPI itu langsung dikasih, gitu, ya. Kasih obatnya selama 4 sampai 8 minggu, gitu, ya. Kalau ada perbaikan, yaudah, hentikan, atau sesuai dengan kebutuhan. Kalau ada kebutuhan aja, minum, kalau nggak, nggak usah, ya. Atau kalau misalkan setelah 4 sampai 8 minggu, nggak ada perbaikan, ya, kita bisa kasih terapi ansioliti, kayak kolobazam, atau antidepressant, kayak amitretirin, gitu, ya. Kalau nggak ada respon juga, juga spesialisnya di dalam buat endoskopi, buat melihat apakah ada lesi atau tidak, gitu, ya. Oke, nah, sekarang kita bahas tentang lukus peptik, ya. Lukus peptik ini, apa sih sebenarnya? Dia adalah luka, ya, dia adalah luka. Luka di mana? Dia bisa di dua tempat, ya. Bisa di gaster, bisa di dua denun. Nah, sekarang kenapa dia luka? Penyebabnya karena faktor agresif lebih dominan dibandingkan faktor defensif. Nah, faktor agresifnya apa? Ya, ini nih, ini semua, ya. Ya, ini nih, ini juga bisa nih, P2S5, ya, singkatannya. Itu apa? Hapilori. Pils, misalnya apa? NSAID. Ya, apalagi ya, non-selective, ya. Apalagi steroid. Kenapa? Karena dia menghambat apa? Menghambat enzim jalur COX-1. Nah, efeknya apa? Dia akan menurunkan, ya, produksi prostaglandin, ya. Padahal prostaglandin ini adalah faktor pelindung, ya. Dia faktor defensif, gitu. Dia faktor defensif yang apa? Melancarkan aliran darah ke lambung, ya. Lalu memberikan pelindungan, gitu ya. Produksi mukus di lambung, dan sebagainya. Gitu, ya. Itulah kenapa NSAID non-selective itu bisa menyebabkan disepsia. Gitu, ya. Oke. Berikutnya, ya. Apalagi pencetusnya, agresifnya. Bisa stres, ya. Merokok, alkohol, makanan manis, dan kanker lambung. Gitu. Apalagi sebenarnya bisa. Asam lambung itu sendiri juga faktor agresif, ya. Dan apalagi pepsin juga bisa, ya. Pepsin juga faktor agresif. Nah, kalau faktor defensif yang mana, ya. Yang ini, nih. Sekresi mukus, ya. Bikarbonat supaya lambung nggak terlalu asam, ya. Aliran darah ke lambung, ya. Kemampuan generasi epitel, dan proserganin ini, ya. Dia yang meningkatkan produksi mukus, menjaga aliran darah ke lambung. Gitu, ya. Si proserganin itu. Si pelindung lambung. Nah, tadi, kalau misalkan faktor agresif yang lebih dominan, ya. Artinya yang merusak lambung lebih dominan dibandingkan yang melindungi lambung. Jadi, jadilah si ulpus peptiknya. Gitu. Nah, berikutnya komplikasi ulpus peptik, ya. Bisa disingkat sebagai pepsi. Yaitu apa aja? Yang pertama, perforasi, ya. Perforasi apa? Bisa gaster, bisa duodenum. Nah, efeknya apa? Kan, bisa terkimia di lambung itu tumpah, ya. Tumpah ke peritoneum. Jadi, bikin peritonitis. Nah, si perforasi gaster, duodenum ini, ya. Dia, tandanya apa, ya. Ingat, pada PF, ketemunya apa pada PF? Ada, menurunnya, pekak hepar, ya. Pekak hepar. Kenapa? Karena heparnya kan harusnya pekak. Karena ada bolok perforasi di gasanya, udaranya keluar. Udaranya akan menutupi heparnya. Jadi, seolah-olah heparnya itu keletupan udara, gitu. Jadi, pekaknya berkurang. Apalagi pada PF, ada defense, ya. Positive defense muskular. Karena ada apa? Ada peritonitis. Gitu, ya. Apalagi, ya. Pada fotopolis, ya. Abdomen, ya. Yang tiga posisi, ya. Ketemu apa? Ketemu gambaran peneumum peritoneum, ya. Ada udara. Ada udara di peritoneumnya, gitu, ya. Nah, gambarannya apa? Ada udara sub-diafragma. Jadi, dia lusen, gitu, ya. Di bawah diafragma, dia lusen, gitu. Tanda adanya peneumum peritoneum. Nah, berikutnya. Komplikasi yang lain. Ada eatless, ya. Napsu makannya turun, jadi berat badannya turun juga. Weight loss. Ada penetrasi. Ini maksudnya perforasi organ. Dia nembus ke organ lain, gitu ya. Jadi, dia antar organ. Tapi, ini jarang, ya. Ada sektor. Ini ada apa? Ada jaringan parut. Jaringan parut, karena apa? Karena et causa inflamasi kronis. Nah, ini yang bikin stenosis, ya. Ada penyempitan nanti. Di lambungnya, padurodenumnya. Yang terakhir, ini yang sering, ya. Ini yang sering, dia internal bleeding, ya. Yaitu upper GI bleeding. Nanti kita bahas, ya. Ada ditandanya hematemesis. Ini adalah muntah. Hitam, ya. Ada melenanya adalah BAP. Hitam. Gitu, ya. Oke. Berikutnya, kita bahas tentang ulcus peptik, ya. Nah, ulcus peptik lagi, ya. Ini dia terkait dengan infeksi hapilori. Tapi, ingat. Tidak semua ulcus peptik ada infeksi hapilorinya. Jadi, jangan matangkan ulcus peptik pasti hapilori belum tentu, ya. Gitu. Gak semuanya. Nah, sekarang kita bahas yang ada hapilorinya, ya. Si hapilori ini, dia adalah bakteri atau bakteri batang melengkung, ya. Dia kokobasil. Dia batang melengkung, ya. Yang dia berflagel, gitu, ya. Dan dia gram negatif. Nah, keistimewaannya, dia bisa menghasilkan enzim urease. Dia mengubah urea menjadi amonia. Nah, amoninya ini, ya, merusak lambung. Gitu, ya. Dan, amoninya juga apa? Bisa menetralkan pH lambung, ya. Jadi, lambungnya jadi tidak terlalu asam, ya. Efeknya apa? Dia akan menyuburkan pertumbuhan hapilori, ya. Begitu. Semakin subur hapilorinya. Jadi, dia kayak rantai lingkaran sehatan, gitu, ya. Dia menghasilkan zat untuk mengutupkan dirinya sendiri. Jadi, hapilorinya makin banyak. Gitu. Nah, si hapilor ini, dia precursor apa? Precursornya gastritis dan ulkuspeptik, ya. Dan juga bisa menjadi akhirnya dikanker lambung, ya. Gitu. Treatmentnya, nanti kita bahas, ya. Triple therapy. Nanti kita bahas susus, ya. Karena ini penting, ya. Gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana membedakan gejala ulkuspeptik yang di duodenum atau yang di lambung. Gitu. Nah, pertama. Kalau misalkan dia ulkusnya di duodenum, itu gejalanya lah pain, nyeri. Lalu dia makan, nyerinya berkurang. Pain, food, relief. Nah, kalau misalkan ulkusnya digasel, kebalikannya. Nyeri, pain, lalu dia makan, nyerinya bertambah. Ya, gitu ya. Yang digasel, habis makan malah makin parah sakitnya. Kalau yang duodenum, habis makan malah berkurang. Kenapa begitu, ya? Ini kan kalau dihapal bisa, tapi ini lawan kebalik-balik, ya. Jadi, makanya bagusnya kita tahu kenapa. Kayak gini. Prinsipnya, nyerinya itu akan memberat bila ulkusnya terekspos dengan asam lambung. Dan juga sebaliknya. Nyerinya akan berkurang kalau misalkan ulkusnya nggak terekspos dengan asam lambung. Nah, sekarang kita ingat nih ilmu fisiologi, ya. Pada kondisi segera setelah makan, artinya apa? Artinya, makanannya masuk ke lambung, ya. Dan dicerna di lambung. Nah, pada kondisinya apa yang terjadi, ya? Makanan masuk ke lambung, maka HCL akan meningkat, dong. Nah, makanya kalau ulkusnya di lambung, ya. Setelah makan, ya. Si ulkusnya bahkan terpapar dengan asam lambung yang banyak. Makanan nyerinya akan memberat. Nah, kebalikannya kalau ulkus dua denum tadi kan, si asam lambungnya kan lagi fokus, ya. Mencernah makanan di lambung. Artinya, si dua denumnya lagi kosong, ya kan. Dua denumnya belum kena HCL. Gitu, ya kan. Makanan nyerinya akan meredak. Karena tadi HCL-nya lagi fokus di lambung. Nah, kalau misalnya pada kondisi yang berikutnya, pada kondisi perut yang kosong, atau dua sampai tiga jam, ya, setelah makan, artinya apa? Makanannya dari lambung sudah masuk ke dua denum. Oke. Makanannya sudah selesai dicerna oleh lambung. Artinya apa? Makanannya sifatnya menjadi asam, ya. Namanya kim, ya kan. Karena sudah kecampur HCL. Nah, makanannya tadi, ya, dia yang asam tadi itu masuk ke dua denum. Sementara ulkusnya ada dua denum. Nah, ulkusnya akan terekspos dengan HCL, dong. Makanya, pada ulkus dua denum, pada kondisi perut kosong, dia akan memberat nyerinya. Nah, sebaliknya pada ulkus gaster, karena makanannya sudah selesai, dari lambung sudah jalan dengan dua denum, maka gasternya kosong, kan. Oke. HCL-nya sudah berkurang produksinya. Yang di lambung, maka ulkusnya tidak lagi terlalu dengan HCL yang berlebihan, gitu ya. Maka nyerinya akan meledah. Gitu, ya. Inilah kenapa bisa ulkus gaster, pain, foot, pain. Plus, plus, plus. Kalau ulkus dua denum, pain, foot, relief. Gitu, ya. Sip. Sampai sini, paham? Paham, ya. Sip. Nah, sekarang kita bahas tentang ini. Bagaimana mendiagnosis apakah ulkus reptik ini ada hapilorinya. Ingat, karena nggak semua ulkus reptik ada hapilorinya. Mendiagnosisnya adalah dengan pemeriksaan ini, non-endoskopi. Biasanya. Non-invasif, ya. Yang paling sering pakai UBT, atau ureabri test. Jadi, prinsipnya gimana, ya. Pak Asya dibinta untuk menghirup urea. Lalu, kalau misalkan dia ada hapilorinya, tadi kan urea diubah jadi apa? Diubah menjadi amonia, kan. Amonia, dan diubah menjadi CO2 juga. Nah, nanti CO2-nya ini yang dihasilkan akan di-label. Ya. CO2-nya akan di-label dengan radioaktif. Nah, makanya kalau misalkan dia ada hapilorinya, berarti kan tadi ureanya diubah menjadi amolin CO2. CO2-nya di-label, CO2-nya di-hembuskan, kan. Di-ekspirasi. Nanti, kalau misalkan dia ada CO2 yang ter-label, ya. Positif CO2 ter-label, artinya UBT-nya juga positif. Artinya dia ada apa? Ada hapilorinya positif. Itu prinsipnya. Gitu, ya. Nah, ini pemirsaan yang paling bagus, ya. Paling bagus buat konfirmasi hapilorinya dan juga eredikasinya. Tapi syaratnya apa? Pasiennya nggak boleh minum PPI dan antibiotik selama dua minggu sebelum dipirsa. Karena ini bisa jadi false, negatif. Gitu, ya. Lain-lain, ELISA, antigen, serologi-fengestik, ini jarang, ya. Karena dia nggak akurat. Sekarang yaudah UBT, gitu, ya. Yang paling bagus buat dia. Adakah hapilorinya? Untuk terapinya, ini wajib nih. Wajib hafal, ya. Apalagi yang lini pertama, ya. Karena sering banget keluar di soal, ya. Yang lini pertama disebutnya apa? Triple therapy. Triple therapy. Ada tiga, ya. Oke, pertama. PPI, ya. Dosisnya dua kali sehari. Boleh omitrazole, boleh lansoprazole, dan sebagainya yang kita bahas, ya. Anggaplah yang paling gampang omitrazole, ya. Oh. Kalau apa lagi? Ada amoxicilin, ya. Dosisnya berapa? Dua kali seribu, ya. Dua kali seribu, ya. Oke, ini A. Yang terakhir, claritromisin. Dosisnya berapa? Dua kali lima ratus, ya. Anggapin IC. Gitu. Ini buat nanti ngingkatnya, ya. Biar gampang. Di halaman slide berikutnya. Nah, itu yang paling pertama, ya. Sekarang kalau misalnya ternyata di soal, dibilang, nih, ya. Di soal, dibilang ada resistensi claritromisin lebih dari 20%. Nah, ini kita ganti terapinya. Jadi, terapi quadruple. Jadi, 4. Apa aja? PPI-nya sama. Sama. Lalu, bismut, ya. Dua kali dua tablet, ya. Lalu, metronidazol 3x500 dan tetra silikrin 4x290. Nanti singkatannya ada lagi, ya. Nah, kalau bismutnya nggak ada, PPI-nya tetap, amox-nya tetap, claritromisinnya tetap, tapi tambah dengan metronidazol 3x500. Gitu, ya. Nah, berikutnya. Lini kedua. Kalau misalkan lini pertama gagal, gitu, ya. Oke, pakai apa? Pakai yang regimen quadruple. Ini yang sama, ya. Pakai yang quadruple, itu lini kedua sebenarnya. Atau juga bisa pakai PPI, ya. Amoxicilin, dan levofloxacin. 2x500. Nah, lini ketiga. Kalau gagal, lini kedua. Ya. Ini yang 4. 4 lagi, tapi beda obatnya, ya. Pakai PPI 2x1, ya. Amox 2x1000, sama, ya. Levofloxacin 2x500, dan levofloxacin. Nah. Nah, ini semua terapinya. Durasinya berapa? Durasinya semuanya adalah 14 hari. 2 minggu, ya. Langsung aja, 2 minggu. Gitu. Nah, yang menurut saya, teman-teman, perlu wajib hafal adalah yang lini pertama. Ini wajib banget. Hapal. Ya. Karena hampir pasti kalau disoal. Kalau ini yang lini kedua, lini ketiga, rasanya sih nggak ditanya. Karena ini spesikalis pasti, ya. Udah diujuk, pasti. Gitu. Oke. Nah, sekarang nih singkatannya. Nah, ini singkatannya yang first line, ya. Nih. Oca dan Tom Sukamoka. Oca. Oca ini apa, ya? Tadi. Omeprazol, 2x sehari, ya. Claritromisin, 2x500, ya. Dan amoxicilin, 2x1000. Oke, ini yang benar-benar yang triple, ya. Yang first line banget, ya. Kalau misalnya ada resistensi claritromisin, lebih dari 20%. Pakai regimen yang Tom, atau yang quadruple. T. Tetrasiklin, 4x250. O. PPI, ya. Omeprazol, 2x1. M. Metronidazol, 3x500. Dan B. Bismut, 2x2 tablet. Kalau misalnya nggak ada bismut, nah, pakai regimen mocha. M. Metronidazol, sama. 3x500. O. PPI juga tadi, Omeprazol, ya. 2x sehari. C. Claritromisin, ya. 2x500. Dan A. Amoxicilin, 2x1000. Gitu, ya. Oke. Jadi ingat ya, O. Ca dan Tom suka mocha. Wajib hafal, ya. Apalagi yang O. Ca, ya. Gitu. Oke. Berikutnya tentang GERD, ya. Atau gastroesophageal reflex disease, ya. Berikutnya tentang GERD.